Pada tanggal 20 Oktober 2019 di Hotel Raples Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan telah kedapatan sebuah mobil dengan menggunakan pelat nomor B1RI di mana mobil tersebut telah menghalangi kegiatan di lingkungan hotel tersebut termasuk juga menghalangi beberapa tamu negara yang menginap di hotel tersebut untuk mengikuti kegiatan pelantikan presiden yang akan dilaksanakan di DPRRD Terima kasih telah menonton! Bahwa semua apa yang saya sampaikan ini semua diakui oleh tersangka IL bahwa dia benar menggunakan pelat nomor ini adalah pelat nomor yang tidak sesuai dengan aslinya dipasang di kendaraannya kemudian gelar-gelar yang dia cantumkan di dalam KTP termasuk di dalam Akto Tentik yang lainnya juga semuanya itu adalah gelar yang tidak benar alias palsu